Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin Manwah Trans Institute. Kita masuk di part 67. Di awal video ini, di markas besar Order of Throat di Greenland, terlihat para pengikutnya yang tengah menyebut kedatangan petinggi mereka. Kami menyebut The Great Voice. The Great Voice sendiri berkata, kita akan percepat rencananya persiapan upacar Apostol, lokasinya di Korea, pastikan semuanya berjalan lancar. Mendengar perkataannya, salah satu pengikutnya bertanya, apa ada merencana untuk datang pada upacar Apostol nanti? Alih-alih menjawabnya, The Great Voice malah terus berjalan meninggalkan mereka, yang membuat kosananya hening seketika. Kita beralih kembali pada Kim Jun, di mana baru tersadar setelah pingsan karena hantaman Instruktur Heifan Seekwal Gritseg sebelumnya. Tanpa tahu jika Instruktur Heifan Seekwal Gritseg dan si cabal mentor membicarakan kegilaannya, Kim Jun langsung saja bertanya, Eh, bagaimana? Apa aku menah? Instruktur Heifan Seekwal Gritseg membalas, Ya, pada akhirnya kau memang menyentuh rambutku. Itu menyenangkan. Lagi pula, janji adalah janji. Mendengar hal itu, seketika itu juga, Kim Jun bangkit merayakan kemenangannya. Wuhuuu, mantap! Aku berhasil! Hore, hore! Lihat ini ada serba jingan! Melihat tingkahnya yang seperti itu, Instruktur Heifan Seekwal Gritseg berkomentar, Inikah yang dirasakan Jane Emperor saat dia melihatku? Aku menandak merasa ibah. Tentu saja, komentarnya itu membuat secebol mentor terkejut. Apa? Anda merasa ibah? Ya ampun! Apa ini sebuah terapi reak presi diri? Instruktur Heifan Seekwal Gritseg yang tak terlalu membenulikannya bangkit bertanya, Ah, jadi? Apa yang harus kuajarkan padamu? Kim Jun yang begitu kegirangan meliriknya membalas, Ah, sungguh? Kau akan mengajariku? Instruktur Heifan Seekwal Gritseg menimpali. Selain Heavenly Meteor Stab, masih ada banyak teknik lainnya, Seperti Clone Art, Spell of Art Technique, Untuk memerintahkan Dewa Bumi tingkat rendah, Cloud Riding Art, Untuk Mengendarai Awan, Earth Wharfing Art, Tumpu Pergian Kemana Saja, Ada banyak teknik tentu sempalasi dan juga penyamaran, Bahkan teknik angin, air, dan sebagainya. Ya, menjelaskannya terlalu lumit, Intinya, ada banyak teknik lah ya. Mendengar semua hal itu, Kim Jun yang kegirangan bukan main, Karena bisa mempelajari semua itu bertanya, Ini beneran? Bagaimana dengan Heifan Seekwal Gritseg menjelaskan? Heifan Seekwal Gritseg menjelaskan, Heifan Seekwal Gritseg menjelaskan ya, Ini adalah teknik pertama aku. Sederhananya, Ini adalah teknik Stab yang mempunyai 9 teknik dan 3 bentuk. Masing-masing ada 3 teknik tersebut, Membentuk 1 bentuk, Dan tiap satu terbentuk, Aku meras menjelaskannya, Lebih baik aku tunjukkan saja. Kau sudah melihat 1 teknik, Azure Sky Soaring Flow, Dan 2 teknik, Star Breaking Thousand Thunders kan? Kalau begitu, Teknik ketiga dan bentuk pertama, Heavenly Meteor Stab, 3 teknik, Grand Night Propel 7, Lalu, Heavenly Meteor Stab, First Form, Falling Meteor. Namun, Tepat setelah ia menunjukkan teknik tersebut, Pantastical Space-nya hancur, Karena tak bisa menahan tekniknya, Yang buat mereka kembali ke kamar hotelnya. Kim Jun yang begitu terpukau dengan tekniknya, Bahkan berpikir, Wah, Padahal kekuatannya sudah dikurangi, Bagaimana jika dia melakukannya, Tanpa terkena pisang meracun tadi? Tidak, Bagaimana Heaven's Equal Gritseg, Sepenuhnya bebas tanpa batasan kausalitas? Saat Kim Jun berpikir seperti itu, Institut Heaven's Equal Gritseg berkata, Ya, Intinya seperti itu. Kim Jun membalas, Bagaimana bisa kau menyebutnya, Step Technique? Institut Heaven's Equal Gritseg menjelaskan, Ya, Aku hanya menampilkan hasil akhirnya saja padamu. Sebenarnya, Step Technique memiliki makanannya sendiri. Jangankan teknik folding meteor, Kau bisa kesulitan untuk menguasai, Azure Sky Soaring Flow kan? Mendengar hal itu, Kim Jun yang merasa malu karena itu benar adanya berpikir. Aduh, Uangku tersisa 4.1 triliun. Jika aku menggunakannya untuk pelajaran ini, Aku akan mendapatkan pembelajaran 1 jam pelajaran. Tapi, Apa aku bisa mempelajari semuanya dalam 4.1 jam? Di tengah kebingungannya, Institut Heaven's Equal Gritseg yang kebosonan bertanya, Jadi, Apa kau akan mempelajarinya atau tidak? Kim Jun pun akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Namun, Pada akhirnya, Kim Jun saja menjadi samsak tinju. Masipun begitu, Rasio progress lecture heaven's Equal Gritseg meningkat 32%. Lalu, Rasio progress lecture baru, Power High Acceleration, Dan Heaven Limit Terus setelah meningkat 0,2%. Di saat Kim Jun terkapar karena begitu kelelahan, Hichabal Mentor mengatakan, Wah, Pelajaran kali ini suka sebesar. Di setara pribadi mengajarimu, Apa yang harus kau pelajari selanjutnya? Tidak hanya itu, Institut Heaven juga menciptakan teknik yang sesuai denganmu. Itu tidak mungkin terjadi meski kau membayar miliar won tau. Jadi, Ini sungguh sangat berhasil. Mendengar semua hal itu, Kim Jun yang merasa menyedihkan berpikir, Anjirlah, Aku harus dihajar bahkan dengan klonnya, Agar bisa mempelajari teknik tersebut. Di saat ia berpikir seperti itu, Tiba-tiba saja, Pintu kamarnya diketuk, Yang membuat siap bol mentor pergi dari sana dengan berkata, Ah, Sepertinya aku harus pergi dulu. Hubungi saja aku saat kamu butuhkan pertolongan, Oke? Bye-bye. Tepat setelah ia mengatakan itu, Pintu kaparnya pun terbuka, Dimana kempat anggota Dream Team melangkah masuk dengan sumringannya. Ah, Kim Jun, Kamu dari disini? Kami baru saja mukbang manganan Italia. Aku bahkan membelikan beberapa untukmu, Bos. Lihat ini, Lain bahkan pergi ke katedral patikan lho, Itu menyenangkan. Perjalanan ini sungguh menyenangkan, Wah, Ia akan lebih menyenangkan jika Kim Jun juga ikut sih. Kim Jun membalas, Ah, Tak apa, Aku juga menikmati waktuku sendiri. Jadi, Karena kita sudah cukup beristirahat, Teruslah kita kembali ke Korea. Mereka baru empat pun surat tak membalas, Siap tak sanakan, Bos. Namun, Di tengah kegembiraan mereka, Yang akan kembali pulang ke ketanah airnya. Kim Jun yang menampak ragu-ragu berkata, Eee, Nuna Seoyun, Bisakah kamu membantuku? Nuna Seoyun yang kebingungan membalas, Hmm, Ada apa? Kim Jun menimpali, Itu, Eee, Anu, Bisakah kamu memanjamiku beberapa uang? Uang tak cukup untuk membeli tiket pesawat? Eee, Sebenarnya, Madam Sol Sain masih berhutang padaku, Jadi, Aku akan melunasinya langsung ke-tetiba di Korea. Tentu saja, Perkataan Kim Jun menjutkan mereka semua. Masih pun begitu, Min Yul yang masih berpikiran positif berkata, Ha, 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 Bos, Jangan bercanda seperti itu. Kamu jadi saja tertipu lho. Suyun dan Hayeon menambahi, Ha, Ha, Ayolah, Apa? Kau bercanda kan? Jangan bercanda seperti itu. Aku sungguh terkejut lho. Tentu saja, Kim Jun tak bisa menyangganya, Karena hal itu memang benar adanya. Yang membuat Nuna Seoyeon bertanya, Kim Jun, Berapa isah uangmu sekarang? Kim Jun membalas, Eh, Kosong melompong, Nuna Seoyeon menimpali. Jadi, Kemana uang 4.6 kliatmu itu? Kim Jun yang tak ingin membohonginya pun berkata, Eh, Itu, Anu, Sudah habis? Tanpa tahu jika minyul, Suyun dan Hayeon menonton mereka layaknya di bioskop. Nuna Seoyeon bertanya, Apa kau membeli sebuah negara alih-alih menyelamatkannya? Kim Jun membalas, Tidak, Bukan seperti itu. Aku, Aku hanya, Habis bertemu seorang. Tentu saja, Perkataan Kim Jun yang ambigu membuat mereka terpenyat kaget. Bahkan Nuna Seoyeon ingin mengeluarkan pedangnya sembari berkata, Siapa dia? Siapa orang yang membuat memenah-memiskan seluruh uang untuknya? Cepat jawab, Akan kubunuh dia. Bersama dengan Suyun yang berusaha menahannya, Kim Jun yang merasa, Jika Nuna Seoyeon hanyalah serangga di mata instrui penekual gerit, Saya membalas, Jangan, Jangan bertemu dengannya. Sayangnya, Jawabannya malah membuat situasinya semakin memanas, Hingga mereka tak menyadari kedatangan Elena, Yang membawakan pizza paling terkenal di Italia untuk mereka. Apa? Apa abongan berengganya? Kenapa kau sangat melindunginya? Uang? Uang setan! Setan uang! Boleh dirasuki oleh setan uang! Jiwanya menyiat 46 triliun! Dimana kau? Kemari kau setan! Itu tidak akan berhasil! Kim Jun apa? Masipun begitu, Untungnya, Perintah Italia meminjamkan menekajat pribadi, Sehingga masalahnya sudah teratasi untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, Di bandar internasional Incheon, Kedatangan Dream Team di sana langsung disambut oleh para awak media yang telah menunggunya. Lihat, Itu Hunter Kim Jun! Hunter Kim Jun! Tolong antakan sesuatu! Apakah benar Anda mengalahkan para monster yang bahkan tak bisa dikalahkan oleh pelawan kata Klaizem? Apa yang sebenarnya terjadi di Italia? Tolong jawab itu, Hunter Kim Jun! Untungnya, Di tengah pertanyaan para awak media yang terus memberondong Kim Jun pada saat itu, Presiden ausiasi kontra Korea, Pali datang menghampirinya. Lama tak jumpa Hunter Kim Jun, Mari kita pindah ke tempat yang lebih nyaman. Dengan begitu, Di bawah pengawasan dari Pali, Dream Team pun bisa meninggalkan bandaranya dengan aman. Kemudian, Di jalannya yang mengantarkan mereka ke base guild Dream Team, Pak Ali memberikan mereka sedikit hadiah sempat di menjelaskan. Ini sedikit hadiah yang kami persiapkan untuk kalian semua. Dalam permintaan anonsiasi Hunter Italia, Mereka mencantumkan, Bahwa seluruh dungeon yang dibersihkan itu termasuk pencapaian anggota Dream Team. Masih pun kalian belum menjadi Hunter S Rang sekarang, Kalian bisa menjadi Hunter Rang A. Selain itu, Hunter Kim Jun, Ini lisensi Hunter Rang S milikmu. Menurut lisensinya, Yang begitu berkilauan, Menurut Se-Yoon, Min-Yu-El Su-Yoon, Dan bahkan Ha-Yoon pun langsung menghubunginya. Wah, Kau terlihat keren sekali, bos. Ya ampun, Apa itu sungguh terbuat dari platinum dan diamond? Kau tuh lisensi ini pasti bernilai, Kok tidak akan menjualnya kan? Kim Jun pun menyangka, Tentu saja tidak, Apa laksan ku melakukannya? Di saat mereka menibutkan hal itu, Paliya sendiri tersenyum berpikir, Siapa sangka, Dia bisa mengatasi hal yang membuat orang lain menggelengkan kepala mereka. Bahkan, Pahlawan ketak laisem tidak bisa melakukannya. Mungkin, Hunter Kim Jun, Sudah menjadi pahlawan semua orang. Beberapa hari kemudian, Di base Google Dream Team, Terlihat Kim Jun yang merebahkan tubuhnya, Memandangi sebuah replika, Peach of Immortality, Yang dibelinya dari toko akademi, Sembali berpikir. Tiba-tiba aku di Korea, Uang hadiah dari Madam Sul Sain hilang seketika, Saldoku kosong melompong dalam hitungan detik. Apa gunanya bekerja keras mencari uang, Jika tansi dan akademi banjangan ini kapitalis sekali? Meskipun begitu, Ini rasanya enak juga ya. Di saat ia berpikir seperti itu, Tiba-tiba saja, Runa Saen melihat kedatangan kakeknya, Yang membuat Kim Jun segera bangkit bertanya, Oh, Sword Sain? Kenapa anda kemari? Dengan wajah seriusnya, Kakek Min Chul berkata, Aku tak berniat memenemuimu, Berengsek! Namamu? Suyun kan? Suyun yang lebih ingin membalas, Iya? Saya? Kenapa? Kakek Min Chul menjelaskan, Kondisi Magic Sain sedang kritis. Mendinger hal itu, Seketika itu juga, Suyun yang ditemani ayahnya, Paman Man Chul, Kim Jun menam Sebel Sain, Serta kakek Min Chul sendiri, Mendatangi kediaman Sang Mencik Sain, Dimana di pintu masuk kediamannya, Tampak Jimin, Mulut bertama Mencik Sain, Yang begitu cemas. Jimin unik, Bagaimana keadaan master? Jimin pun menghampirinya membalas, Eh, eh, Kalian semua datang ternyata. Suyun menimpali, Apa yang terjadi pada master? Apa dia baik-baik saja? Jimin yang menahan kecemasannya, Yang sampai menggit bibirnya berkata, Eh, Mereka masuk saja dulu. Saat kemudian, Jimin pun menghantarkan mereka semua, Ke kamar dimana Mencik Sain dirawat, Dimana kondisinya yang begitu mengkhawatirkan, Membuat mereka semua merasa sedih. Masih pun begitu, Sang Magic Sain sendiri berkata, Kalian semua, Tidak perlu datang untuk melihat batuah sekerat ini, Kakek Mincul membalas, Justru karena kau sekerat kami kemari, Jika kau sehat, Kami tak akan dapat- dapat kemari tau, Sang Magic Sain menimpali, Hahaha, Sol Sain, Ku dengar, Kau kembali, Ku pikir, Kau tidak akan keluar. Mendengar perkataannya, Madam Sol Sain berkata, Ya, Itu karena seorang bocah memarahiku, Kau juga berpikir seperti itu, Sang Magic Sain membalas, Hahaha, Karena itulahnya, Jadi aku mengerti, Aduh, Tentu saja, Rangan kesakitannya, Membuat mereka semua terkejut, Masih pun begitu, Sang Magic Sain mengelus kepala Suyon, Yang terus saja menangisi keadaannya, Sempat dia menguturkan, Sudah, Aku juga takut, Aku khawatir jika, Kematian menghampiri, Aku sangat ketakutan, Tentang apa yang akan terjadi pada dunia, Setelah aku tiada, Tapi sekarang, Aku tidak takut lagi, Setelah beberapa dekade terakhir, Aku tak bisa menghilangkan, Kegelapan yang mengendap di hatiku, Tapi akhirnya, Aku sadar, Betapa sia-sianya, Kekhawatiran itu, Masih pun aku tiada, Bukankah, Anak-anak ini, Akan merusukkan harapan kita, Terima kasih, Terima kasih banyak, Terima kasih karena mengizinkanku, Pergi tanpa khawatir, Aku selalu ingin mengatakan ini, Namun, Belum sempat Sang Magic Sain menyiasatkan kalimatnya, Tiba-tiba saja, Ya kelengkan kesadarannya, Yang tentu membuat mereka khawatir, Meskipun begitu, Jimin menenangkan mereka, Dengan menangatakan, Jangan khawatir semuanya, Sepertinya, Beliau hanya terdudus saja, Pindinipun diakhiri dengan, Mendengar hal itu, Mereka berempat pun bisa sedikit merasa lega, Namun, Tiba-tiba saja, Jimin mengatakan, Kalian, Apakah kita bisa bicara sebentar? Seol Zain, Dan Seol Zain, Madam Seol Zain, Dan kakek Min Chul pun menganggungkan kepalanya, Yang membuat Jimin, Melirik ke arah Kim Jun melanjutkan, Baiklah, Terima kasih, Dan kau juga, Ikutlah,